Puding Mangganya Hai 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 Assalamualaikum Yuk kita buat Mango Cheese Puding Bahan-bahannya apa aja ya Nah sekarang kita akan Masak layer yang pertama Masukkan 700 ml Air putih Dalam hal ini Api dalam kondisi sangat kecil Nah setelah itu Kita akan memasukkan Satu bungkus agar-agar Yang tanpa warna ya Dan juga tanpa rasa Lalu diaduk-aduk Sampai rata Karena masih airnya dingin Jadi dia akan tercampur Kemudian Masukkan agar puding manga Kedalamnya Dan jangan lupa diaduk Sampai rata Masukkan minuman kotak ABC Mango Sebanyak 2 kotak Setelah tercampur rata Kemudian masukkan tepung maizena Yang sudah dilarutkan Dengan air dingin Nah kenapa saya masih menggunakan Tepung maizena Padahal sudah ada agar ya Sebenarnya yang akan Membekukan cairan ini Karena saya pengen Cairan ini tuh Lebih padat lagi Dari agar-agar biasa Lalu masukkan gula secukupnya Saya dalam hal ini Memasukkan 5 sendok makan gula Sebenarnya tergantung kalian sih Kalau misalnya mau lebih manis Bisa ditambahkan lagi Dari 5 sendok makan tadi Mungkin jadi 7 sendok Atau 8 sendok Tapi itu kayaknya Bakal terlalu manis Nah layar satunya ini Sudah selesai Kita masukkan ke dalam wadah Karena dia layar pertama Maka dia akan Berada posisinya di paling bawah Jadi silahkan dimasukkan Saya menggunakan cup Cup persegi Nah ini adalah kondisi Dimana semua cup Sudah kita masukkan Layar yang pertama Ada sebanyak 5 cup Untuk layer yang kedua Kita menggunakan mangga Mangganya ini Saya jus sebanyak 2 buah mangga Tapi airnya itu sedikit aja Jadi saya pengen Mangganya lebih kental Nah ini mangganya Kita aduk Ini apinya Kondisinya sangat kecil ya Sangat kecil Jadi hanya ingin Untuk melarutkan gula aja Nah setelah gulanya udah tercampur rata Kita masukkan maizena Satu sendok makan aja Ini juga yang sudah dilarutkan Kalau misalnya kalian gak menggunakan maizena Itu juga gak masalah Karena juga mangganya udah kental gitu kan Cuman saya pengen Supaya tekstur mangganya itu Hampir sama dengan tekstur fla gitu Jadi agak kental juga Nah layar yang kedua ini udah selesai Selanjutnya kita akan Memasukkan layar yang kedua Kedalam cup Oh iya Pastikan bahwa layar yang pertama tadi Sudah beku ya Artinya sudah bisa ditimpakan Dengan layar yang kedua Nah untuk layar yang ketiga Masukkan 500 ml susu cair Saya menggunakan OHT Lalu parut keju di atasnya Saya menggunakan sekitar 85 gram keju batang Kemudian masukkan 2 sendok makan maizena Kalau kalian ingin Fla-nya ini agak cair Maka maizena-nya boleh Boleh aja di skip Atau boleh dimasukkan Setengah sendok makan saja Tapi kalau pengen Fla-nya itu agak kental Bolehlah dimasukkan maizena-nya 2 sendok makan Kemudian kita masukkan 5 sendok makan mayonaise Mayumi Kenapa menggunakan mayonaise Karena memang pengen Fla-nya ini Gak manis Jadi di Fla ini Kita pengen nonjolin Rasa kegurihnya gitu Daripada kemanisnya Nah setelah dimasukkan 5 sendok makan Fla-nya Jangan lupa diaduk terus Sampai rata Sampai menyampur ke Cairan susu Kemudian Untuk menambah Cita rasa manisnya sedikit Saya menambahkan Susu kental manis Dalam hal ini Menggunakan 3 saset Susu kental manis Kemudian Jangan lupa Masukkan Sejumput garam Dan juga Gula Secukupnya Sesuai dengan Selera masing-masing Kalau Fla-nya ingin Kental Maka Masaknya harus Lebih lama Tapi kalau memang Pengen yang encer Maka Masaknya Jangan sampai Menidih ya Oke Layer yang ketiga Sudah selesai Kita bisa Masukkan langsung Kedalam cup Di atasnya Nah Kemudian Untuk menambah Cita rasa mangga Saya menambahkan Potongan-potongan Mangga Di atasnya Oke Ini dia Mango cheese pudding Selamat mencoba Dan selamat Menikmati Nah teman-teman Sekarang kita akan Cobain Puding Mangganya Iya Oke Kita buka dulu ya Ini dia Kita rasa dulu Saya mau coba Dapetin Tiga layer Sekaligus Tuh Ini dia Terus diberok Manerak Sip Minum Mars Am program Coba Tungga Emang Tungga Tungg Dual Tungga Ketika siang-siang panas-panas Pengurin ini dari kulkas Enak kan? Lagi dong Terima kasih